selamat menikmati analisis korelasi itu ada dua apa namanya ada dua hal yang akan dia ukur yang pertama itu adalah korelasi itu mengukur bagaimana apakah terdapat keterkaitan yang erat ya diantara variable bisa dua variable atau lebih jadi korelasi itu ingin mencari kekuatan hubungan antar variable selain mencari keterkaitan antar dua variable korelasi juga itu dapat mengetahui hubungannya itu positif atau negatif jadi korelasi itu ada dua ya ada dua yang pertama mencari kekuatan hubungan mencari keeratan hubungan yang kedua adalah mencari menentukan arahnya menentukan arah hubungan positif atau negatif jadi ini korelasi itu itu tujuannya mengetahui dua hal mencari keeratan hubungan menentukan arah hubungan sebelumnya saya sudah memberikan contoh misalnya ada kasus kita ingin mengetahui apakah ada hubungan yang erat yang signifikan antara variable resiliensi dengan variable berlaku agresif minggu lalu nanti dari kasus tersebut misalnya kita dekati dengan analisis korelasi maka kita akan mengetahui keratan hubungannya dan tandanya itu positif atau negatif jika tandanya positif maka semakin tinggi resiliensi seseorang maka berlaku agresif juga akan semakin naik atau jika resiliensinya rendah maka berlaku agresif juga rendah itu kalau tandanya positif itu tidak sesuai dengan teori tidak apa yang kita harapkan karena harapan kita itu hubungan antara resiliensi dengan berlaku agresif itu tandanya harapannya adalah negatif karena semakin baik atau semakin tinggi nilai resiliensi seseorang maka semakin rendah semakin rendah berlaku agresif jadi semakin baik atau tinggi nilai resiliensi seseorang maka berlaku agresif semakin rendah begitu juga sebaliknya semakin rendah resiliensi seseorang maka berlaku agresif semakin agresif semakin tinggi Itu kalau kita dekati Dengan analisis korelasi Nah, regresi Regresi Itu kita Akan mencari Lebih dari dua hal Regresi disini Kita akan Mendefinisikan hubungan Antar variable Definisi hubungannya Itu dalam bentuk model Ya, dalam bentuk model Modelnya Kalau saya buat dalam bentuk Ini saya pakai mouse Bukan pakai S-Paint Jadi, mohon maaf kalau Kurang begitu bagus ya Model regresi itu seperti ini Y sama dengan Misalnya beta 0 Saya mohon maaf kalau kurang begitu bagus ya Beta 0 plus Beta 1 X Misalnya begini ya Plus Residual Jadi Disini kita Harapannya regresi itu membuat model seperti ini Ini kalau regresi Ini namanya sebenarnya Regresi sederhana ya Karena variable nya X nya hanya satu Kalau variable X nya lebih dari satu Biasanya multiple regression namanya Atau regresi berganda Nah Disini yang membedakan antara model Statistik dengan model matematik itu Berbeda ya disini Karena disini ada residual Ya, residual ini mengukur Error dari model yang kita bangun Harapannya Dalam Statistik itu harapannya ya Error Kita mendapatkan error kecil Error yang Kecil Harapannya Semakin errornya kecil Maka semakin Tinggi tingkat kepercayaannya Oke Disini Y ini adalah Variable Disebutnya Variable Dependent Atau variable Yang dipengaruhi Disini ada Variable X Variable X ini Disebutnya Variable Independent Ada variable yang Mempengaruhi Jadi kita harus Ketika membuat Model Model regresi Kita harus tahu dulu Mana Secara teori ya Tentunya secara teori Mana variable yang Menjadi variable Independent Atau variable yang Mempengaruhi Mana yang Dijadikan variable Dependent Atau variable yang Dipengaruhi Atau dalam istilah Lain itu Ini adalah Variable Tidak bebas Jadi Variable Y ini Variable Tidak bebas X nya adalah Variable Bebas Jadi Jadi kita Jadi kita Apa namanya Ada beberapa istilah Jadi Seperti itu Tapi Intinya sama Jadi bisa Variable Independent Atau variable Bebas Begitu ya Ini variable Tidak bebas Atau variable Dependent Begitu Tentunya Ini harus Berdasarkan teori Ya Mana yang Menjadi variable Bebas Mana yang Variable Tidak bebas Itu harus Berdasarkan teori Nanti harus Kita jelaskan Di Apa namanya Bab 2 ya Kemudian Dibangun Modelnya Di bab 3 Begitu Kemudian Untuk memahami Lebih lanjut Tentang regresi Jadi Tadi ya Memodelkan Memodelkan Ini Lebih lanjut Tentang regresi Maksudnya Hubungan Itu bagaimana Pak Misalnya Begitu ya Ini misalnya Begini Ketika kita Ingin Membuat Ketika kita Ingin Mengetahui Dua hubungan Misalkan Saya Buat Ini Variable X Ada Variable Y Saya Ingin Mengenalkan Lebih Sederhana Saya Ingin Menjelaskan Sesederhana Mungkin Apa yang Dilakukan oleh Regresi Apa yang Kita Kerjakan Dalam Regresi Misalnya Variable X Adalah Variable Waktu Menggunakan Facebook Misalnya Begitu ya Y Adalah IPK Begitu Jadi Hubungan Hubungan Antara Variable X Dan Y Bisa Dalam Bentuk Positif Positif Bentuknya Seperti ini Semakin Tinggi Nilai X Maka Semakin Tinggi Nilai Y Coba Coba Kita Perhatikan Ini Semakin Kanan Semakin Naik Artinya Kan Variable X Ini Semakin Kanan Ini Semakin Naik Artinya Semakin Tinggi Nilai X Semakin Tinggi Nilai Y Semakin Naik Juga Y Jadi Ketika X Naik Maka Y Nya Juga Naik Dia Akan Terus Naik Begitu Atau Bisa Juga Ini Hubungannya Positif Nanti Modelnya Bentuknya X Adalah Koeficienya Positif Ini Kalau Bentuknya Begini Tapi Kalau Bentuknya Seperti Ini Bentuknya Seperti Ini Ini Adalah Variable X Ini Variable X Ini Variable Y Kalau Bentuknya Seperti Ini Nah Ini Hubungannya Adalah Negatif Hubungannya Negatif Artinya Apa Semakin Tinggi Nilai X Y Semakin Turun Kan Semakin Ke Kan Kan Ya Ini Semakin Ke Kan Turun 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 Gitu Kan Ya Ini Semakin Turun Jadi Y Semakin Turun Ketika X Naik Y Turun Begitu Nah Ini Hubungan Negatif Jadi Nanti Model Regresinya Disini Negatif Bukan Positif Contohnya Ya Contohnya Kalau Tandanya Positif Contoh Sederhananya Contoh Sederhananya Semakin Baik Motivasi Mahasiswa Dalam Hal Belajar Dalam Hal Akademik Dia Motivasinya Tinggi Pokoknya Ketika Perkulian Raci Tugas Mengerjakan Dosen Menjelaskan Perhatikan Sehingga Dia Memahami Setiap Materi Yang Dijelaskan Oleh Dosen Nah Dituga Kuat Ya Variable Y Atau Variable IPK Misalnya Begitu Ukurannya IPK Misalnya Contoh Sederhananya IPK Misalnya Maka IPK Semakin Naik Semakin Baik Motivasi Mahasiswa Semakin Baik Juga IPK Jadi Tandanya Positif Atau Kebalikannya Semakin Kecil IPK Semakin Kecil Motivasinya Semakin Rendah Begitu IPK Semakin Turun Itu Tandanya Positif Itu Kasus Positif Kalau Kasus Negatif Bagaimana Kasus Resilensi Tadi Misalnya X Adalah Resilensi Resilensi Semakin Tinggi Resilensi Seseorang Maka Semakin Rendah Berlaku Agresifnya Misalkan X Resilensi Y Adalah Berlaku Agresif Jadi Semakin Tinggi Resilensi Seseorang Maka Semakin Rendah Berlaku Agresif Sehingga Tandanya Negatif Contohnya Waktu Menggunakan Facebook Semakin Banyak Menggunakan Facebook Atau Semakin Banyak Menggunakan Media Sosial Misalnya Dalam Satu Jam Satu Hari 24 Jam Selama Satu Hari 24 Jam 20 Jam Digunakan Untuk Menggunakan HP Media Sosial Misalnya Diduga IPK Nya Semakin Turun Karena Tidak Waktu Untuk Belajar Misalnya Dia Bermain Media Sosial Terus Facebook Twitter Terus TikTok Dan Lain-lain Misalnya Dalam Satu Hari 24 Jam Istirahatnya Hanya 5 Jam Dan 20 Jam Digunakan Untuk Bermain Media Sosial Nah Dituga Kuat IPK Semakin Turun Begitu Itu Kalau Tandanya Negatif Jadi Nanti Nanti Modelnya Negatif Model Regresinya Seperti Itu Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Saya Terlalu Cepat Atau Terlalu Lambat Ada Yang Tanyakan Oke Sepertinya Tidak Ada Selanjutnya Regresi Itu Selain Memodelkan Modelnya Itu Di Interpretasikan Modelnya Itu Dapat Di Interpretasi Jadi Tadi Itu Dalam Regresi Koefisien Beta Satu Ini Saya Lingkarin Ini Saya Lingkarin Nah Misalnya Saya Kasih Tanda Merah Misalnya Begitu Beta Satu Ini Ada Maknanya Dalam Regresi Ada Maknanya Maknanya Beta Satu Ini Merupakan Atau Koefisien Dari X Variable X Ini Mengindikasikan Atau Menandakan Bahwa Sumbang Si Variable X Terhadap Y Ditentukan Oleh Nilai Beta Satu Ini Misalnya Beta Satunya Nilainya Adalah 0,4 Misalnya 0,4 X Misalnya Gitu Modelnya Maka Sumbang Si Variable X Terhadap Y Itu Adalah 0,4 Atau 0,4 Itu 40% Jadi Beta Satu Ini Adalah Mengukur Mengukur Seberapa Besar Sumbang Si Variable X Terhadap Variable Y Seperti Itu Jadi Berbeda Dengan Korelasi Kalau Korelasi Dia Mencari Kekuatan Hubungannya Saja Hubungannya Erat Atau Tidak Hubungannya Kuat Atau Lemah Begitu Tidak Tidak Bisa Mengukur Seberapa Besar Hubungannya Itu Belum Bisa Dijelaskan Oleh Korelasi Tapi Dalam Regresi Itu Bisa Dijelaskan Jadi Keeratan Hubungan Antara Variable X Terhadap Y Itu Dilihat Nilainya Pada Koeficien Dari Variable X Jadi Koeficien Variable X Berapa Nah Itu Kita Lihat Nah Inilah Yang Mengindikasikan Seberapa Besar Sumbang Variable X Terhadap Y Kalau Di Persen Persen Misalnya Begitu Jadi Seperti Itu Yang Ketiga Regresi Itu Prediksi Prediksi Jadi Prediksi Disini Tadi Semakin Kalau Tandanya Positif Semakin Tinggi Nilai X Maka Semakin Tinggi Nilai Y Artinya Kalau Misalkan Nanti Ada Namanya Convidal Interval Nanti Saya Jelaskan Nanti Ada Namanya Convidal Interval Misalnya Convidal Interval Batas Ini Batas Convidal Interval Maka Misalnya Ini Nilainya Misalnya 2 Ini Nilainya Misalnya 20 Misalnya Ini contoh Saja 20 Maka Sepanjang Batas 2 Sampai 20 Itu Diduga Kuat Akan Positif Begitu Dan Berpengaruh Signifikan Kalau Disana Signifikan Hasilnya Signifikan Misalnya Jadi Dalam Batas Trashot Ini Kemungkinan Hasilnya Adalah Positif Jadi Kita Bisa Proyeksikan Nanti Misalnya Kalau Nilainya 18 Itu Nanti Akan Keputusannya Paling tidak Akan Sama Akan Sama Dengan Output Dari SPSS Apakah Signifikan Berarti Signifikan Kalau Tandanya Positif Berarti Tandanya Positif Jadi Seperti Itu Itulah Perbedaan Antara Korelasi Dan Regresi Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Ya Silahkan Menentukan Korelasinya Oke Jadi Pertanyaannya Bagus Saya Suka Dengan Pertanyaannya Jadi Pak Boleh Atau Saya Kembangkan Pertanyaannya Pak Boleh Enggak Ketika Melakukan Regresi Itu Kita Perlu Melakukan Analisis Korelasi Terlebih Dahulu Ya Disarankan Ya Kalau Tidak Melakukan Korelasi Dulu Apakah Boleh Boleh Juga Karena Nanti Secara Analisis Nanti Kita Akan Menguji Hubungan Antara Variable Y Dan X Nanti Hubungannya Itu Signifikan Atau Tidak Nanti Dilihat Dari Nilai Sini Kalau Di SPSS Kalau Di Excel Atau Di Minitab Nanti Dilihat Dilihat Dari Nilai B VALUE Jadi Kalau Regresi Pasti Akan Melalui Tahap Korelasi Ya Pasti Akan Menganalisis Apa yang Dilakukan oleh Korelasi Itu Dalam Regresi Tapi Dalam Korelasi Itu Tidak Sampai Pada Korelasi Begitu Seperti Itu Jadi Nanti Korelasi Pun Ya Akan Lebih Bagus Dikorelasikan Terlebih Dahulu Kalau Bisa Dikorelasikan Terlebih Dahulu Antara Y Dan X Kalau Bisa Atau Bahkan Kalau Variable X Lebih Dari Satu Itu Akan Lebih Baik Di Uji X1 X2 X1 X3 Dan Seterusnya Itu Tujuannya Apa Nanti Ketika Uji Multikualitas Jadi Kalau Misalkan Antar Variable X Ini Ada Korelasi Maka Diduga Kuat Ada Multikualitas Apa Itu Multikualitas Nanti Saya Akan Bahas Selanjutnya Mungkin Di Minggu Depan Jadi Seperti Itu Jadi Korelasi Itu Diperlukan Juga Nanti Ketika Melakukan Analisis Regresi Boleh Dilakukan Juga Boleh Tidak Seperti Itu Tapi Nanti Ketika Kita Melakukan Regresi Sebenarnya Tergantung Korelasinya Tergantung Korelasikan Antara Y Dan X Itu Kita Harapkan Kita Mengetahui Bagaimana Apakah Duker A Tidak Tapi Nanti Ketika Diregresi Nanti Secara Otomatis Kita Melakukan Analisis Hubungan Antara Verbal Y Dan X Apakah Signifikan Atau Tidak Seperti Itu Nanti Dilihat Dari Beta Satunya Itu Adalah Koefisien Seberapa Besar Pengaruhnya Itu Dilihat Dari Beta Satunya Apakah Nilainya 0,4 Nilai Dan Seterusnya Begitu Itu Nilai Dari Hubungannya Nah Kalau Korelasi Antar Variable X Itu Digunakan Untuk Istilahnya Itu Asumsi Untuk Menguji Asumsi Jadi Nanti Ada Asumsinya Ini Regresi Itu Nanti Salah Satunya Namanya Adalah Multikualitas Nanti Saya Bahas Minggu Depan Hari Ini Kita Bahas Regresi Secara Basic Terlebih Dahulu Nanti Kita Ada Asumsinya Seperti Seperti Itu Tapi Saya Suka Dengan Pertanyaannya Oke Monggo Selanjutnya Siapa Lagi Monggo Siapa Lagi Tidak Ada Oke Saya Saya Akan Bahas Ke Teknis Teknis Ketika Jeningan Melakukan Pelitian Sampai Dengan Analisis Seperti Apa Baik Misalnya Begini Jadi Dalam Melakukan Pelitian Misalnya Jeningan Ingin Melakukan Pelitian Kasih Tadi Tadi Jeningan Ingin Mengetahui Seberapa Besar Resiliensi Variable Resiliensi Itu Dampaknya Terhadap Berlaku Agresif Misalnya Begitu Jadi Jeningan Pengen Tahu Kira-kira Seberapa Besar Variable Resiliensi Terhadap Berlaku Agresif Seperti Yang Sudah Saya Bahas Di Sebelum UTS Jeningan Itu Karena Variable Resiliensi Dan Variable Berlaku Agresif Ini Merupakan Variable Yang Tidak Dapat Diukur Langsung Maka Diukurnya Berdasarkan Indikator Ini Saya Sudah Bahas Di Metode Pelitian Juga Tentang Ini Mengurai Variable Hingga Instrumentasi Kan Saya Sudah Bahas Di Metodologi Pelitian Desennya Saya Kan Ya Metode Pelitian Atau Bukan Saya Kan Ya Desennya Jadi Dalam Metode Pelitian Dan Statistik Itu Sangat Beririsan Misalnya Saya Ilustrasi Begini Ada Responden Responden Itu kan Ada Responden Asli Ada Responden Uji Coba Seperti Yang Sudah Saya Bahas Di Metode Pelitian Responden Uji Coba Itu Adalah Misalnya Jenengan Ingin Meneliti Tadi Resilensi Terhadap Berlaku Agresif Misalnya Ada 100 Orang Kemudian 30 Orangnya Jenengan Jadikan Responden Uji Coba Responden Uji Coba Itu Untuk Apa Untuk Menguji Coba Instrumen Yang Kita Buat Angket Yang Kita Buat Misalnya Ini Adalah Responden Uji Cobanya Begitu Kan Ada 30 Ada 30 Orang Kemudian Oh Angket Ya Angket Tentang Resiliensinya Misalnya Ada Sebanyak 15 Butir Ini Resiliensi Sampai Jadi Seperti Yang Sudah Saya Bahas Pertemuan Sebelumnya Kita Misalkan Variable Resilensi Variable Resilensi Itu Indikator Apa Indikator Dicari Dari Teori Dari Indikator Sudah Kita Peroleh Baru Kita Susun Butir Pertanyaannya Begitu Nah Itu Seperti Itu Nah Misalnya Diperoleh Ada Sebanyak 15 Butir Pertanyaan Untuk Mengukur Variable Resilensi Berdasarkan Indikator Indikator Dari Teori Misalnya Begitu Kemudian Nomor 16 Jadi Ada Variable Perlaku Agresif Perlaku Agresif Misalnya Begitu Ya Perlaku Agresif Ini Ada Sebanyak 15 Juga Misalnya Begitu Ya 15 Tanya Berarti Ada 30 Ya Ada 30 Oke Saya Merch Saya Perkecil Agar Lagi Kecil Oke Jadi Supaya Lebih Kecil Ya Ininya Kolomnya Oke Sekali Lagi Ini Hanya Untuk Simulasi Tidak Boleh Untuk Skripsi Oke Misalnya Ini Adalah Kerangkanya Ya Kerangkanya Dan Ini Adalah Datanya Misalnya Karena Angketnya Itu Rentangnya Antara 1 Sampai 4 Saya Buat Seperti Ini Sekali Lagi Ini Hanya Simulasi Perkuliahan Kalau Untuk Skripsi Ya Harus Dengan Data Asli Dari Lapangan Tidak Boleh Menggunakan Data Simulasi Misalnya Ini Adalah Data Hasil Dari Responen Uji Coba Begitu Kan Ya Kemudian Diuji Valitas Dan Reliabilitas Saya Sudah Bahas Ini Tentang Valitas Dan Reliabilitas Silahkan Buka Video Di Di Scroll Keatas Lagi Di Grup EA Dilihat Saya Sudah Share Video Tentang Uji Valitas Dan Reliabilitas Misalnya Ini Hasil Ini Ternyata Dari 15 Butir Item Resiliensi Ada Dua Butir Yang Atau Tiga Butir Yang Tidak Valid Dan Tidak Reliable Misalnya Saya Tandain Warna Kuning Misalnya Begitu Untuk Perlaku Agresif Juga Ada Tiga Butir Item Yang Tidak Valid Dan Tidak Reliable Misalnya Saya Tandain Warna Kuning Juga Begitu Sehingga Yang Warna Kuning Ini Saya Del Misalnya Begitu Ya Sedel Jadi Saya copy Misalnya Begini Ya Bikin lagi Disini Terkecil Oke Jadi Kan ada Berarti total ada Enam Nomor Yang Tidak Valid Dan Tidak Reliable Ya Ada Enam Nah Berarti Kita Delete Ini Nomor 13 14 15 Dan 28 29 30 Kita Del Jadi Ke 6 Butir Item Ini Tidak Kita Masukkan Ke Respondin Asli Misalnya Begitu Kan Ya Jadi Ini Kita Delete Kita Delete Ini Juga Kita Delete Inilah Butir Item Yang Sudah Final Yang Sudah Final Yang Kita Sebarkan Ke 70 Respondin Atau Dissebutnya Respondin Asli Yang Tadi Kita Sebutkan Di Awal Kan Tadi Misalnya Ada 100 Orang Ya Kan Ya 100 Orang Dimana 30 Kita Jadikan Respondin Uji Coba Untuk Menguji Angket Kita Valid Dan Reliable Tidak Kan Begitu Kan Ya Sudah Ternyata Diperoleh 13 14 15 Kita Delete Karena Tidak Valid Kemudian 28 29 30 Kita Delete Karena Tidak Valid Nah Finalnya Adalah Ini Butirnya Yang Kita Sebarkan Ke Responden Asli Adalah Ini Jadi Ini Yang Kita Sebarkan Ke Responden Aslinya Nah Misalnya Diperoleh Responden Asli Aslinya Adalah Ini Kita Sebarkan Lagi Ke Responden Asli Ke 70 Orang Hasil Angket Adalah Sebagai Berikut Misal Ya Sekali lagi Ini Data Simulasi Oke Seperti Ini Jadi Jadi Inilah Hasil Penelitian Jadi Adalah Ini Data Ini Yang Diperoleh Dari Responden Asli Data Inilah Yang Kita Olah Untuk Dianalisis Di SPSS Atau Di Excel Jadi Seperti Ini Jadi Ini Data Mentah Ini Masih Data Mentah Kalau Sudah Mendapatkan Data Seperti Ini Baru Kita Mencari Nilai Dari Masing-masing Variable Baik Resilensi Maupun Berlaku Agresif Kita Buat Satu Kolom Lagi Kita Buat Satu Kolom Lagi Misalnya Ini Kolom Yang Ini Adalah Jumlah Jumlah Dari Resilensi Misalnya Saya Simpulkan Ini Adalah X Ini Adalah Y Misalnya Sehingga Ini Adalah Jumlah X Jumlah X Oke Disampingnya Juga Sama Yang Ini Juga Sama Jumlah Y Jumlah Y Begitu Artinya Kita Jumlahkan Sum Ya Menggunakan Fungsi Sum 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 Masing-masing Baris Jadi Kita Jumlahkan Ini Baris Pertama Kita Jumlah Khusus Untuk Variable Resilensi Kita Tinggal Double Klik Saja Pojok Kanan Bawah Kemudian Begitu Juga Dengan Variable Y Kita Hitung Jumlahnya Untuk H Dari Variable Y Nah Ini Kita Jumlahkan Diperoleh Nilai Ini Ini Adalah Nilai Variable Y Dan Variable X Begitu Nah Data Dua Data Inilah Yang Akan Kita Gunakan Misalkan Begini Saya Copy Saya Copy Data Data Inilah Yang Kita Analisis Untuk Korelasi Dan Regresi Atau Regresinya Misalnya Ini Datanya Jadi Ini Variable X Dan Variable Y Nah Kita Dua Kolom Inilah Sebenarnya Yang Kita Butuhkan Untuk Analisis Korelasi Ataupun Regresinya Jadi Ini Kita Analisis Dua Kolom Ini Sebenarnya Kalau Di SPSS Bisa Atau Di Excel Juga Bisa Kita Di Excel Dulu Misalnya Di Excel Itu Sebenarnya Sudah Bisa Menampilkan Seperti Ini Di Kolom Data Itu Ada Menu Data Analisis Di Excel Itu Bisa Tapi Ini Harus Ditambahkan Dulu Jangan Bisa Cari Di Google Cara Menampilkan Data Analisis Di Excel Cara Menampilkan Data Analisis Itu Pasti Ada Ini Nanti Jadi Banyak Sekali Yang Menjelaskan Itu Nanti Jangan Bisa Cari Di Sini Dengan Kata Conti Cara Menampilkan Data Analisis Di Excel Nanti Akan Muncul Seperti Penyiasa Ini Data Analisis Seperti Ini Jadi Kalau Komputernya Tidak Ada SPSS Bisa Menggunakan Excel Kalau Pakai SPSS Juga Boleh Sama Saja Outputnya Pasti Hasilnya Kemungkinan Akan Sama Keputusannya Meskipun Mungkin Angkanya Beda Sedikit Karena Kalau Dalam Excel Itu Dia Menggunakan Nilai Pendekatan Artinya Belakangnya Itu Komanya Panjang Sekali Ya Banyak Angkanya Di Sehingga Kalau Kita Analisis Kita Bisa Klik Data Analisis Kita Korelasi Dulu Misalnya Begitu Disini Ada Berbagai Menu Pilihan Ada Uji ANOVA Korelasi Ya Macem Macem Disini Ada Uji T Begitu Misalnya Kita Korelasi Dulu Kita Melakukan Korelasi Dulu Oke Input Range Jadi Range Barisnya Itu Dari Kolom Angka Yang Pertama Ini Kolom A Baris 4 Kita Blok Misalnya Saya Keluarkan Outputnya Di kolom Baru Nanti Namanya Misalnya Saya tulis Output Korelasi Oke Nah Ini Hasilnya Outputnya Ini Disini Ada Keluar Seed Baru Namanya Output Korelasi Ini Adalah Nilai Dari Korelasi Antara Variable X Dengan Y Nilainya Adalah Negatif Ya Nilainya Juga Cukup Kecil 0,0 0,0304 Nah Ini Kalau Dalam SPSS Ini Biasanya Hanya Tiga Angka Di Belahang Koma Karena Itu Nilai Exact Kalau Dalam SPSS Nah Kalau Dalam Excel Itu Namanya Nilai Pendekatan Nilai Pendekatan Itu Nilai Pendekatan Itu Di Belakang Komanya Panjang Sekali Jadi Tidak Ada Pembulatan Kalau Dalam Excel Seperti Itu Untuk Yang Korelasi Sekarang Kalau Regresi Jadi Kita Kita Klik Data Kita Pilih Regresion Input Y Adalah Variable Y Ini Variable Y Kita Block Variable Y Variable X Kita Block Ini Variable X Jadi Kita Block Ya Misalnya Saya Centang Configure Interval Output Saya Keluarkan Di Sheet Output Nanti Saya Keluar Baru Sheet Baru Output Regresion Seperti Ini Misalnya Ini Dulu Standard Dulu Misalnya Oke Nanti Akan Keluar Output Baru Disini Namanya Ada Sheet Baru Keluar Baru Sheet Baru Ini Output Regresion Jadi Yang Kita Lihat Pertama Adalah R Square Jadi R Square Disini Sangat Kecil Sekalian Namanya Data Simulasi Tadi Kan Saya Menggunakan Data Simulasi Hasilnya Jelek Kalau Datanya Dari Lapangan Kemungkinan Bagus Hasilnya Karena Ini Data Simulasi Yang Membuat Adalah Excel Program Jadi Hasilnya Ngawur Jadi Yang Pening Adalah Untuk Contoh Jadi R Square Disini Ini Mencerminkan Apa Namanya Variable Y Itu Didefinisikan Sebesar Nilai R Square Dari Variable Yang Kita Miliki Artinya Kalau Datanya Tadi Dua Variable Resiliensi Dengan Perlaku Agresif Jadi Variable Resilien Variable Perlaku Agresif Itu Sebesar Kalau Dibat Persen Ini berapa Kecil Sekali Sekali 0, Berapa Ini Berarti Kalau Dibat Persen Berarti Sangat Kecil Sekali 0, 0, 0, 0, 9 Sangat Kecil Sekali Jadi Variable Berlaku Agresif Itu Didefinisikan Oleh Variable Resilien Itu Hanya Sebesar 0, 0, 9 Itu Sangat Kecil Jadi Ini Kemungkinan Kita Salah Dalam Menentukan Variable Kalau Menghasilkan Datanya Seperti Ini Berarti Ada Variable Lain Yang Belum Dimasukkan Kedalam Model Variable Yang Sangat Penting Selain Dari Variable Yang Kita Masukkan Dan Itu Belum Dimasukkan Kedalam Model Kita Sehingga Kita Harus Cari Variable Lain Dari Teori Jadi Ini Sangat Kecil Sekali Tapi Tidak Bapak Ini Untuk Contoh Namanya Data Simulasi Hasilnya Tidak Bagus Begitu Kemudian Yang Kita Lihat Lagi Adalah Tabel Coefficient Ini Jadi Kita Lihat P-Value Nah Ternyata P-Value Itu Adalah Nilainya 0,8 Jadi Ketentuannya Ketentuan Ketentuan Ketika Nilai SIG Atau Nilai P-Value Ini Kalau SPSS SIG Kalau Ini P-Value Ketika Nilai P-Value Lebih Kecil Daripada 0,05 Atau 5% Itu Dikatakan Signifikan Jika Nilai Dikatakan Tidak Signifikan Ketika Nilai P-Value Lebih Besar Daripada 0,05 Nah Karena Disini Nilai P-Value Lebih Besar Daripada 0,05 Ini kan Lebih Besar Maka Dikatakan Variable Resiliency Atau Variable X Variable Resiliency Itu Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Variable Berlaku Agresif Jadi Tidak Signifikan Hubungan Antara Antara Apa Antara Variable Resiliency Terhadap Berlaku Agresif Itu Tidak Signifikan Atau Tidak Ada Pengaruh Tidak Ada Pengaruh Antara Variable Resiliency Terhadap Berlaku Agresif Nah Ini Tandanya Negatif Misalnya Ini Dimisalkan Ini Signifikan Misalnya Nilainya Adalah P-Value 0,005 Misalnya Begitu Nah Kalau P-Value 0,005 Ini Lebih Kecil Daripada 5% Artinya Kalau Ini Lebih Kecil Maka Nilai Atau Variable Resiliency Ini Berpengaruh Signifikan Terhadap Berlaku Agresif Seperti Itu Jadi Modelnya Kalau Dibuatkan Model Misalnya Modelnya Y Adalah Y Adalah Berlaku Agresif Y Sama Dengan Kalau Dibuat Model Y Sama Dengan Nilai Koefisien Intercept Atau Beta 0 Adalah 30,7 Misalnya 3,75 Misalnya 2 Angka Karena Ini Tandanya Negatif Berarti Negatif Negatif 0,02 X Kan Begitu Kan Plus Residual Jadi Kalau Mau Dibuatkan Model Seperti Jadi Jadi 30,75 Itu Nilai Dari Sini Negatif Itu Karena Tandanya Negatif Ini 0,02 X X Adalah Residual Resilensi Kalau Dibuat Dalam Bentuk Ini Perilaku Agresif Perilaku Agresif Sama Dengan 30,75 Min 0,02 Resilensi Ya Resilensi Plus E Begitu Kalau Mau Dibuat Model Artinya Kalau Misalnya Signifikan Ini Ceritanya Kalau Misalkan Asumsinya Signifikan Nah Kalau Signifikan Berarti Nilai Resilensi Pengaruh Pengaruh Resilensi Terhadap Perilaku Agresif Itu Besarannya Ya Besarannya Itu Sebesar 0,02 Atau Kalau Dibuat Persen Ya 2% Jadi Pengaruh Resilensi Terhadap Perilaku Agresif Itu 2% Seperti Itu Ya Jadi Hubungannya Juga Negatif Artinya Semakin Tinggi Resilensi Seorang Maka Semakin Rendah Berlaku Agresif Semakin Rendah Resilensi Seorang Semakin Tinggi Berlaku Agresif Jadi Itulah Tentang Regresi Hari ini Kita Bahas Tentang Regresi Perbandingan Antara Korelasi Dan Regresi Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Ada Yang Tanyakan